Apa sih yang paling Mbak Sarah paling sebel sama Pak Parvo? Sebelnya apa, sukanya apa? Pasti kan ada sebelnya, kalo sama Om kan pasti ada sebelnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sekarang gue lagi sama... Siapa yuk? Ayo ada yang tau gak? Coba tulis di komentar kalian sebelum nonton video ini Tulis di komentarnya siapa beliau di samping saya Kalo Mbak Sarah ini kan sama Pak Parvo memang udah lahir lah Udah kenal ya Apa sih yang paling Mbak Sarah suka dan paling sebel sama Pak Parvo? Sebelnya apa, sukanya apa? Pasti kan ada sebelnya, kalo sama Om kan pasti ada sebelnya Tapi suka dan sebelnya tuh sebenernya satu hal yang sama Jadi itu kan bisa pro dan kontra ya Jadi istilahnya gini Ketegasan beliau Itu kan bisa terkesan galak Iya, iya, iya Tapi pada saat yang bersamaan ya memang dia tegas Suka gitu ya Dan itu hal yang positif juga Dalam arti apa? Tapi kalo lagi bete, bete juga Banyak orang ini kan suka bilang katanya Lihat dong yang di sekitarnya dia gitu kan Ada tuh yang suka kayak gitu tuh Oh gitu kan Orang-orangnya aku tuh kayak gitu, kayak gitu Kalo buat saya sih kayak gini Ya Seperti apapun orang yang di sekelilingnya Tapi kalo misalnya dia punya ketegasan dan prinsip Dan itu prinsipnya jelas Dan pertanyaannya Emang ini Pak Parvo terkesan seperti orang yang akan dengan gampang gitu terpengaruh oleh orang lain Kalo misalkan itu berseberangan dengan prinsip dia Saya rasa tidak Sebentar Pak, itu ada Bobi tuh Coba lihat deh kamera Bobi Dia lagi bete banget Dia mau keluar dari sini kayaknya Dia bilang ini gimana sih? Itu kan Bobi itu kucing ini mbak ya Kucing apa? Dia Raja Nyakarta Negara Raja Nyakarta Negara Itu kan kucing Indonesia kan? Itu kucing jalanan Kok Parvo suka banget sama Bobi itu kenapa mbak? Nah itu plusnya Keluarga kami sangat cinta dengan satwa Dengan alam gitu Dan punya peliharaan banyak gitu Jadi kalo soal kenapa sayang sama Bobi Ya mungkin karena akhirnya dia masuk sendiri Terus selama ini Kan udah lama dia disini Dan akhirnya Oh bukan diambil sama Pak Parvo dari luar Emang karena dia masuk ke sini gitu? Gak gak Kayak jadi Ya misalnya dia masuk ke sini Tapi maksudnya diangkat masuk lah Dia masuk ke sini Dia diangkat masuk Di bawah Tapi kan dari luar Cuma di jalan doang gitu Kalau bukan kayaknya diambil dari shelter mana juga Tapi pokoknya cuma Abis itu gak pernah pergi lagi Bayangin guys Jadi Pak Parvo ini bukan cuma suka Binatang-binatang yang katanya mahal-mahal Kuda macam Tapi justru kayak kucing-kucing itu Pak Parvo suka Semua jenis Semua jenis Semua jenis Pokoknya Atau satu keluarga yang suka semua jenis binatang? Eh Atau Pak Parvo? Satu keluarga Ayah saya gak suka ular Mbak Hampir semua hewan Hampir semua hewan Kita-kita memang sangat cepat Mbak Sarah Ini dibelakang kita nih ada foto siapa nih Mbak? Opa Bapaknya Pak Parvo Ini Bapaknya Saya manggilnya Opa Bisa gak diceritain dikit Mbak tentang Opa? Aduh Kalo ngomong semuanya pasti langsung emosional Karena beliau nih salah satu orang paling bijak Paling bijak yang saya kenal Punya kepribadian yang apa ya Kalo beliau nih kan mantan menteri dan segala macem Tapi kalo zaman dulu ya Kita bicara menteri Kebanyakan tuh pasti sederhana orang-orangnya Oh iya Saya gak tau ya maksudnya Dari yang saya kenal Mau itu mantan wakil presiden Mau itu mantan menteri Generasi mereka ini Jaman Pak Harto Ada integritas loh gitu Ada banyak dari mereka yang punya integritas Dan punya visi yang luar biasa Beliau kan dapet doktoralnya usia masih 20-an loh Kalah lah pokoknya generasi kita 20-an 27 atau 28 dia udah jadi PhD Udah doktor Iya 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 Jadi apa Beliau dan sampe.. Walaupun dia sudah.. Saya masih inget dia udah Retired ya Udah Udah pensiun Tapi Enggak bisa Dia gak kerja Jadi tetep dia ngajar dia kan soalnya profesor sampe UI pun juga akhirnya kan ada untuk ekonominya sampe ada sama beliau juga jadi apa ya beliau adalah inspirasi dan kehidupan semua temen-temen harus belajar sejarah cari tau tentang biografinya beliau banyak juga sekarang tiba-tiba fitnah keluar dia korupsi segala macem dari mana sih gitu loh dari mana beneran i don't understand justru karena keluarga kami gak korupsi jauh banget dari itu tapi ya karena brains nya aja dia Indonesia nih sekarang punya bisa bangkit apa kelebihan beliau yang paling keinget yang paling sama masalah brilliant just very brilliant minded gitu maksudnya ngomong tentang apa aja tuh bisa gitu tapi ya saya gak kaget kalau kita ke daerah-daerah hanya kalau misalkan saya sebut nama belakang Joyo Hadi Kusumo itu pasti ingetnya Sumitro Sumitro Joyo Hadi Kusumo Profesor Sumitro begawan ekonomi generasi yang istilahnya lima puluhan tahun ke atas tuh pasti tau kenal dan hormat hormatnya karena apa? karena istilahnya kita bisa bangkit dia tuh salah satu guru yang ke PBB mewakili kita untuk apa? untuk memperjuangkan kemerdekaan kita dan itu harus di akui oleh negara-negara lain waktu itu dia salah satu utusan zaman presiden? waktu Soekarno Bung Karno dan banyak yang bilang fitnah katanya oh dia melarikan diri keluar negeri enggak dia waktu itu exile dia akhirnya keluar negeri bawa keluarganya keluar dari Indonesia karena berseberangan dengan Pak Soekarno karena itu komunisme beliau sangat anti komunisme jadi waktu Pak Soekarno waktu itu mengusulkan Aislanya membuka pintu untuk PKI masuk dia sangat anti akhirnya dia keluar negeri jadi itu bukan soal korupsi dan segala enggak tapi memang prinsip hidup jadi keluarga saya memang apa ya bukan jangan dibilang pride ya pride kan seolah-olah hal yang negatif tapi memang kita punya harga diri dan harga diri dan itu adalah berdasarkan prinsip hidup kita gitu kan tapi pada saat yang bersamaan beliau di biografinya pun juga bilang bahwa satu hal yang dia regret gitu ya dia sayangi adalah coba kalau dulu dia bisa menekan egonya dia atau ketidaksukaan dia terhadap komunisme dia mungkin bisa memberikan tetap masukan kepada Soekarno waktu itu sehingga tidak akhirnya leading ke G30 SPKT gitu ya terus satu lagi yang masih penasaran nih Mbak ini teman-teman pasti kan pengen tau langsung dari Mbak Sarah ya karena Mbak Sarah kan memang langsung di dalam keluarga banyak yang beredar isu bahwa Pak Prabowo ini keturunan dari Cina apa betul itu? saya ini sampai sekarang nggak tau Cina nya dari mana tapi kalau ada kalau ada karena kita kita nggak kalau beliau kan ini Banyumas ya jadi jauh banget sebenarnya ya jadi kalau Pak Prabowo itu kayak ayah saya setengah setengah Manado setengah Banyumas nah ayah saya sebenarnya jauh lebih sipit dibanding Pak Prabowo saya juga sangat sipit ya tapi ini kayaknya dari Manado nya gitu loh ya jadi dari keluarga Cigar kami Cigar Maincom itu banyak keluarga kami yang keliatan kayak Cina Chinese Descent tapi saya ke Bali kadang-kadang dikiranya orang Jepang justru jadi bingung juga gitu ada yang bilang kayak Jepang ada yang bilang kayak Cina ada yang bilang kayak Thailand iya iya ini nggak tau ya itu enggak tuh ya betul-betul benar-betul enggak tuh Mbak ya kita nggak nggak ada bukti apa ya karena zaman dulu kan juga susah ya untuk recording recording silsilah ya gitu kalau Pak Hasim pernah bilang juga Bapaknya Mbak Sarah ya bilang Pak Prabowo ada keturunan dari Sultan kalau kita Sultan Hamengkebuono yang pertama dan kedua oke itu itu ada jadi dari anaknya Hb2 yang Murdoningrat yang Murdoningrat baru aja kemarin saya sama keluarga saya ayah saya kita ke Imogiri untuk ke Sultan Agung dan ke cucunya Amangkurat terus kita ke Kota Gede untuk ke apa Panembahan Senopati dan ke Hb2 kan juga di Kota Gede Kota Gede dan Joko Tenggir juga ada disitu dan juga habis itu kita ke Dawan ke Gombong karena keluarga kami dari Banyumas oke oh malah sebenarnya keturunannya dari Kraton Jawa berarti Mbak ya harusnya ya ya jadi Mataram Mataram Majapahit Mataram Majapahit kan gitu iya 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 mataram Majapahit oke ya kalau kalau semua mau itu Solo maupun Jogja kan semuanya dari dari situ iya 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 dari Sultan Agung naik lagi naik lagi kan semuanya juga hampir sama situ-situ juga secara sepupu menikah sama sepupu keluarga lah pokoknya masih jauh-jauh gitu iya iya jadi semuanya itu terjawab kan guys fitnah mukanya aja emang kayak Cina tapi emang kalau di Manado kayaknya karena karena kita lihat dong sorry to say ya maaf ya tapi kan kalau misalkan kita bicara tentang Kraton aja jaman dulu kan Sultan-Sultan kan nikah juga dengan putri-putri dari Cina so gak bisa juga kita dibilang bener-bener seratus perusaha secara kita keturunan siapa tau dari Solo dari Solo dari Solo banyak yang istilahnya menikah sama putri dari Cina dari Tiongkok terus kalau kita bicara Manado kita gak punya silsilahnya yang lengkap untuk 12 sisi jadi kita punya yang dari Sigar tapi yang dari Minecom kita gak punya jadi ini juga yang kita no idea jadi dan kalau kita bicara tentang Manado Minahasa kita bicara Suhawe Sintutara itu kan deket banget sama Filipina kayak begini juga mukanya kayak gini ya kayak gini juga gitu loh sempet ayah saya kayaknya kebanyakan nonton film Pirates of the Caribbean atau gimana tiba-tiba Sarah kita mungkin ini keturunan dari Pirates Jepan lo langsung ha aku kayak what excuse me ini kayaknya kebanyakan nonton Pirates of the Caribbean gitu dia bilang iya kan jaman dulu itu Pirates itu semuanya kata belayar kemana-mana gitu ya bajak ke laut kita jadi ya istilahnya udah Indonesia ini terdiri dari apa ya etnisitas yang kita tuh beragam macam gitu dan keturunannya itu apalagi kalau keturunan apa kerajaan apalagi mau itu dari Sabang sampe Merauke kalau kerajaan itu pasti banyak yang pernikahannya itu dengan mungkin putri atau putra dari mana-mana dan perdagangan kita juga dari dulu kan bisa ya mix gitu loh mau itu dari Timur Tengah atau itu dari Cina atau itu dari mana itu ada gitu loh iya 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 you know mbak gak serah kasih pesan-pesan dong buat temen-temen di sini nonton pesan-pesan pesan apa semangat semangat terima kasih segitu aja video dan diskusi dengan mbak Sarah semoga ini bermanfaat buat kalian semua Assalamualaikum Assalamualaikum Waalaikumsalam Waalaikumsalam Thank you mbak Sarah